Intro Ku beri nama pedang ini, Naga Puspah. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kekan Kamandhanu. Kau, kau masih juga tidak percaya bahwa aku, aku mencintaimu. Mesin... Maafkan aku, Mesin. Mesin... Mesin... Tutur di Nula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar PraTV. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ifon Rose dan Ellie Ermawati. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S.T.Jab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara Y.Rudi Wartono. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Daun-Daun Bersemi Lagi. Dalam seri yang ke-78 ini didukung oleh para pemain. Edi Dosa sebagai Lausi Sun. Ellie Ermawati sebagai Maisin. Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu. Dan pembawa cerita Nusri. Selamat mendengarkan. Puncak Gunung Bromo yang disafut mega-mega tipis. bagaikan istana para dewa di kejauhan. Sinar matahari senja berwarna kemerah-merahan. Suasana di sekitar bangunan tua bekas tempat pemujaan Dewa Siwa nampak sunyi dan lengang. Pendekat Law dan istrinya berpelukan dengan mesra. Disaksikan burung-burung yang terbang dari pohon ke pohon. Pendekat Law mencium istrinya dengan hangat, mendadak Maisin terkejut. Hatinya menjadi berdebar-debar. Pendekat Law memandang wajah wanita cantik di depannya dengan penuh tanda tanya. Ada apa, Maisin? Tidak. Tidak ada apa-apa, Law. Aku hanya... Aku hanya takut kehilangan kau. Kau tidak pernah kehilangan aku. Di dunia ini, tidak ada yang pernah kehilangan. Kau nampak aneh sekali sore ini. Apakah kau sudah benar-benar merasa sehat? Iya. Aku sehat seperti pengantin baru. Apakah kau tidak percaya? Aku percaya. Aku percaya, Law. Dalam saat-saat seperti ini, aku terkenal masa silam kita, Law. Oh, iya. Masa silam kita di negeri leluhur yang indah. Tapi, negeri tempat kita berpijak sekarang ini pun tidak kurang indahnya. Lihat saja. Alamnya sangat cantik dan ramah. Kalau kita sedang begini, seolah-olah di dunia ini tidak terdapat kejahatan, ya, Law, ya? Sudahlah, Maisin. Jahat dan baik hanyalah bumbu dalam kehidupan ini. Janganlah terlalu dipikirkan. Yang penting kita bisa menerima keadaan, betapapun pahitnya keadaan itu. Law, apakah tak pernah terlintas dalam angan-anganmu untuk pulang ke negeri leluhur kita? Lalu apa yang akan kita cari di sana? Di mana-mana sama saja, Maisin. Dunia menjadi indah atau menyakitkan adalah karena diri kita sendiri. Kenapa kau diam dan mendesak? Kadangkala, aku teringat kembali saat-saat perkawinan kita, Law. Saat perkawinan yang mana? Ya, saat kita sudah resmi menjadi suami istri. Sayang sekali, saat-saat seperti itu, begitu cepat berlalu. Ah, itu hanya perasaanmu saja. Bukankah sekarang ini, kita juga sedang bergelimang keindahan? Tapi, Law. Aku takut saat seperti sekarang ini pun, akan segera berlalu. Jangan takut. Jika kau takut, maka kau tidak akan bisa menikmati apa-apa. Sang pemberi hidup sudah memberikan segalanya pada kita. mengapa harus takut? Law, di sini, angin terlalu keras. Kita kembali saja ke bangunan tua itu. Kau kulihat juga belum makan apa-apa sejak siang tadi? Tunggu sebentar. Ada yang ingin ku tanyakan padamu. Soal apa? Soal laki-laki pengembara yang aneh itu. Ada apa dengan dia? Bagaimana pendapatmu tentang orang itu? Bagaimana pendapatku tentang dia? Iya. Ya, ku kira dia cukup baik. Dia bisa dipercaya. Iya. Kalau begitu, aku sependapat denganmu. Dia memang baik. Seorang laki-laki yang tegar dan pemberani. Tapi nampaknya Tuhan Kamandanu mempunyai masalah pribadi yang cukup berat. Iya. Aku juga mendapat kesan begitu. Dia sering duduk menyendiri, melamun sendirian di tempat yang sunyi. Orang itu sepertinya mempunyai dunianya sendiri yang tak ingin diusik oleh orang lain. Iya, iya. Mari kita kembali saja, loh. Di sini angin terlalu keras. Ayolah, makannya daging burung bakar ini. Aku sudah menghabiskan dua dada yang empuk dan guris sekali. Terima kasih, Tuhan. Kau mau, loh? Mari kupotongkan sayapnya sebelah. Sudah. Tidak. Sudah cukup. Aku baru saja melahap sepotong paha. Sudah. Cukup. Tolong ambilkan saja aku air minum. Kau mau minum, rupanya? Ini. Minumlah. Segar sekali. Di sekitar tempat ini, banyak sekali burung ayam-ayaman. Sekali waktu ada juga dua atau tiga ekor merak. Pokoknya kita bisa tinggal satu tahun di tempat ini tanpa harus merasa kelaparan. Suami saya juga bekas seorang pengembara. Maka hal-hal seperti ini, dia sudah biasa, Tuhan. Iya. Di negeri kami juga banyak bekas-bekas bangunan tua yang sudah tidak dipakai lagi. Biasanya letaknya di dalam hutan. Dan biasanya, tempat itu menjadi tempat berteduh bagi para pengembara jika hujan atau kemalaman di jalan. Tempat seperti ini, ada banyak sekali di kaki Gunung Arjuno. Saya melihat banyak guratan lukisan pada dinding batu ini. Iya. Kalau tidak salah, guratan lukisan ini mempunyai kisah tentang agama siwa. Iya. Raja Singasari yang terakhir adalah seorang siwa Buddha. Dia banyak membangun tempat-tempat pemujaan seperti ini di sekitar istana. Bahkan sampai pelosok-pelosok desa yang seringkali dikunjunginya. Apakah lukisan pada dinding batu ini ada kisahnya? Ada. Lukisan ini mengisahkan tentang seorang pemburu yang bernama Nisada. Pemburu itu sangat bengis dan kejam. Dia pekerjaannya membunuh dan membunuh binatang tanpa belas kasihan. Hidupnya penuh dilumuri oleh darah binatang yang berhasil menjadi korban tombak atau anak panahnya. Kemudian, suatu ketika pemburu itu mengadakan sesaji yang istimewa pada Batara Siwa. Mengapa sesaji itu istimewa? Iya. Sebab dia mengadakan sesaji di atas pohon. Dan pada saat itu bertepatan dengan malam Siwa Ratri. Menurut kepercayaan, sesaji yang diadakan bertepatan dengan malam Siwa Ratri, maka dosa orang itu akan diampuni. Dan jika meninggal, kelak maka rohnya akan masuk ke alam nirwana. Hmm. Rupanya guratan lukisan ini ada ceritanya. Semula, aku kira hanya berupa hiasan dinding belaka. Loh, sebaiknya kau tidur. Pakailah selindangku ini untuk selimut. Udara mulai dingin. Iya. Sebaiknya, suamimu istirahat. Ajaklah dia berbaring. Aku akan menunggu di sini. Kalian tenang saja. Tidurlah. Biar aku yang berjaga-jaga. Ayo, Loh. Aku akan tidur di sebelahmu. Malam itu, panas badan pendekar Loh melonjak tinggi. Kemudian disusul muntah darah sampai tiga kali. Maisin dengan cemas merawat suaminya mengganti alas tidurnya, menyeka mulutnya dan mengusap seluruh tubuhnya dengan tangannya yang halus. Menjelang fajar tiba, panas badan pendekar Loh turun. Tapi kedua belah tangan, kaki dan perutnya mengejang. Loh. Loh, suamiku. Apa yang kau rasakan, Loh? Oh, meh. Aku, aku kedinginan. Dingin sekali. Aku akan mendekatmu, Loh. Aku akan terus mendekatmu supaya kau tidak dingin lagi. Aku, apakah benar yang baru saja kulihat ini? Apa yang kau lihat, Loh? Kau melihat apa? Aku melihat paman Maboyi berdiri di situ. Di tengah pintu masuk ke bangunan tua ini, Mei. Dia, dia mengenakan jubah putihnya. Dan jubah putihnya itu melambai-lambai tertiup angin malam, Mei. Tidak ada siapa-siapa. Hanya ada Tuan Kamandanu di serambi bangunan tua ini. Dia sedang duduk di dekat perapian. Tapi, aku melihat jelas sekali. Paman Maboyi, ayah angkatmu itu tersenyum padaku. Kemudian, dia menatapku dengan sedih. Air matanya sampai berlinang-linang, Mei Zin. Dan, air mata itu jatuh bagaikan bola-bola kristal yang indah sekali. Oh, Loh. Sudahlah. Mungkin kau hanya bermimpi. Tidak, Mei Zin. Aku sadar. Aku tidak sedang bermimpi. Kemudian, aku lihat Paman Maboyi berpaling. Dan nampaknya sangat kecewa. Sebelum pergi, dia menatapku sekali lagi. Tatapan sinar mata yang kecewa. Aku tidak tahu apa maksudnya. Aku tidak tahu apa maksudnya, Mei Zin. Oh, sudah. Kau jangan membuatku ketakutan. Sudahlah, Loh. Tidur saja. Dingin. Dingin sekali. Loh. 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 Tuhan. 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 Lihat suami saya, Tuhan. Lihat. Ada apa dengan suami saya. Loh. Tuhan. 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 Lihatlah, Tuhan. Lihatlah suami saya. Lidahnya geluh. Seperti tertarik ke dalam. Loh. 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 Suamiku. Agaknya dia tidak tertolong lagi. Tubuhnya mulai kaku seluruhnya. Bagaimana keadaannya, Tuhan? Bagaimana keadaannya? Aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Apa maksud, Tuhan? Tubuh suamimu sudah berangsur-angsur menjadi kaku dan dingin. Jadi, jadi dia tidak tertolong lagi. Dia, dia tidak bisa sembuh lagi. Maksud Tuhan. Mezin, kau harus menerima kenyataan Pahitun. Kau harus merelakan. Tidak. Tidak. Dia tidak akan mati. Dia akan sembuh. Kau tidak boleh mati, Loh. Kau akan sembuh. Oh, Loh. Loh, suamiku. Oh, Loh, suamiku. Oh, Loh. Maut memang tak bisa dihindarkan. Kalau dia mau datang, dia pasti akan datang juga. Jika layar kehidupan sudah ditutup, maka semua akan berhenti mengalir. Dan sungai akan kering kerontang. Dan batu-batuan akan menjadi saksi bahwa semua ini hanyalah mimpi. Akhirnya, malam itu juga pendekat Loh mengembuskan nafasnya yang penghabisan di pangkuan istrinya yang setia. Wanita malang itu pun menangis sejadi-jadinya. Dia terus menangis. Air matanya mengucur bagai hujan membasahi dada suaminya yang sudah dingin membeku. Sudah lah. Kau harus merelakannya. Tidak. Suamiku tidak mati. Kau masih hidup. Kau harus melihat kenyataan ini. Tuhan, jangan memaksa saya. Kenapa kau masih juga menentang kehendaknya? Itu bukan urusan Tuhan. Tuhan, saya sangat mencintainya Tuhan. Tapi suamimu sudah tidak ada lagi. Dia sudah berpindah ke alam lain. Alam keabadian. Dia sudah merasa tenteram di dalam dunianya yang baru. Diam! Tuhan tidak berhak berkata begitu. Suami saya masih hidup. Loh masih hidup. Dia tidak akan mati. Bukankah demikian, Long? Bukankah kau masih hidup? Bukankah kau hanya tidur, sayang? Ya, kau hanya tidur. Aku tahu kau lelah sekali. Kau memang butuh tidur. Tidurlah, Long. Aku akan menjagamu di sini. Di sampingmu. Kau tidak usah khawatir. Nanti, kalau kau terbangun, kita akan jalan-jalan lagi. Kita akan menikmati hidup sebuas-buasnya. Bukankah kau sudah berjanji akan membahagiakan aku, istrimu? Nah, aku percaya kau akan menepati janjimu. Sekarang tidurlah, Long. Tidurlah dengan tenang. Aku akan menjagamu. Menjagamu. Senat biasa menjagamu. Di sampingmu. Arya Kamandanu tak habis pikir. Sudah berulang kali dia membujuk Maisin. Tapi wanita malang itu tetap pada pendiriannya. Dia tak mau beranjak sedikitpun dari jenazah suaminya. Dia duduk di situ sampai menjelang sore hari. Sementara itu, mayat Laosisan sudah mulai menyebarkan bau yang kurang sedap. Arya Kamandanu menjadi tidak sabar lagi. Sudahlah. Mengapa kau masih berkeras hati menganggap suamimu masih hidup? Dia memang masih hidup. Dia hanya tidur. Iya. Dia tidur. Tapi tidak pernah akan bangun lagi. Kau bohong. Dusta. Orang yang sudah mati tak akan pernah bangun lagi. Dia tidak mati. Dia tidak mati. Kau tidak bisa menipu dirimu sendiri, Maisin. Kau tidak bisa menipu keadaan. Kau harus menerima semua ini dengan hati yang lapang, tabah dan rela. Dengar. Kalau kau terus bersikap seperti itu, justru suamimu tidak senang. Roh suamimu akan menangis. Dia akan menderita sekali. Kalau saja dia bisa hidup lagi barang sekejap, dia pasti akan berkata, Relakan aku, Maisin. Relakanlah kepergianku ini. Jangan kau tangisi lagi. Kau bohong. Kau dusta. Aku tidak bohong. Kau lah yang bohong. Kau telah membohongi dirimu sendiri. Baik. Kau katakan suamiku sudah mati. Baik. Lalu apa yang akan kau lakukan? Apa? Kita harus segera menguburkannya dengan baik. Tidak. Kau pikir aku sampai hati melihat suamiku ditanam dan ditimbun di tanah? Oh, tidak. Biarlah. Kalau memang dia sudah mati, biarlah dia di sini saja. Aku tidak sampai hati melihat pelau kesepian dalam kuburnya. Aku akan menemaninya di sini. Maisin. Kau tidak bisa bersikap seperti itu. Mengapa tidak bisa? Dengar. Orang yang sudah meninggal harus dikuburkan dengan baik. Itu merupakan salah satu cara kita untuk melakukan penghormatan padanya. Kalau kau membiarkan jasad suamimu terus terbaring di sini dan membusuk. Arwah suamimu pasti akan marah sekali. Karena itu berarti kau tidak menghargai dia. Bahkan kau telah menghina dia. Oh, loh. Oh, loh. Apakah akhirnya kita harus berpisah sampai di sini? Oh, loh. Mengapa? Mengapa kau tinggalkan aku, loh? Mengapa kau tinggal meninggalkan aku sendirian di negeri ini? Oh, loh. Oh, loh. Jawablah. Jawablah pertanyaanku ini, loh. Oh, loh. Haria Kamandanu terus berusaha membujuk, menyadarkan Maisin bahwa suaminya memang sesungguhnya telah meninggal dan tak mungkin hidup kembali. Akhirnya, Maisin bisa juga menerima kenyataan pahit itu, walaupun hatinya bagaikan tercabik-cabik. Menjelang sore hari, ketika matahari sudah tergelincir ke batas Cakrawala, Arya Kamandanu menguburkan jatuh. Arya Kamandanu menguburkan jasad Loh Sisan di bawah pohon teram besi yang rindang tak jauh dari bangunan tua. Maisin tak sadarkan diri begitu melihat suaminya sudah tertimbun tanah. Arya Kamandanu kemudian menggendongnya ke bangunan tua dan membaringkannya di atas tumpukan daun-daun kering alas tidurnya. Malam itu sangat lengang. Arya Kamandanu, karena lelah, tertidur di serambi bangunan tua tak jauh dari perapian yang masih membara. Mendadak dia terbangun dan terkejut sekali melihat Maisin tak ada lagi di tempat tidurnya. Kemana Maisin? Oh, ada bayangan berkelebat di halaman. Oh, Maisin? Kaukah Maisin? Apa yang kau lakukan di sini? Tuhan, kuharap Tuhan jangan mendekati saya. Apa yang akan kau lakukan? Tuhan telah banyak membantu kami. Dan Tuhan telah banyak membantu saya selama merawat suami saya sampai meninggal. Tapi bukan berarti Tuhan boleh terus ikut campur urusan pribadi saya. Awas, Tuhan jangan coba-coba mendekati saya. Kalau Tuhan masih nekat, saya akan melompat ke dalam curang. Arya Kamandanu menghentikan langkahnya dan selanjutnya dia tak berani bergerak. Maisin nampaknya tidak sedang main-main. Wanita itu sudah berdiri di tepi jurang yang sangat dalam. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Silahkan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa! Sampai jumpa!